Udah lama banget gue nungguin anime brain rot kayak gini lagi. Inilah dia first impression gue terhadap episode pertama My Dear Friend Noko Tan Shika Noko 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 Konstansin Kost... Ya, bumper. Sebelum gue masuk mengapresiasi anime ini, gue mau mengapresiasi dulu marketingnya. Karena ini luar biasa banget. Yang pertama yang gue sempat lihat marketingnya adalah tentang bagaimana lagu ini di play 1 jam ya. Dibikin 1 jam dan di upload ke sosial media banyak orang. Dan dengan adegan joget yang gitu-gitu aja. Shika Noko 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 Konstantan. 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 Shika Noko Noko Konstantan. Shika Noko... Nggak, nggak, nggak. Stop it. Oke, that's it. That's it. Yang menurut gue itu bener-bener nge-meme banget. Dimana akhirnya banyak orang re-upload. Banyak orang bikin versinya sendiri. Banyak orang remix. Banyak orang edit. Dan lain-lain. Pokoknya itu adalah hal yang simple. Itu cara lama banget. Tapi masih bisa efisien dan works. Di My Dear Friend Noko Tan. Selain itu juga banyak banget hal-hal yang gue nggak ngerti. Tapi berkeliaran gitu. Kayak tiba-tiba ada siaran berita TV. Yang dimana ada pembawa berita. Terus tiba-tiba ada si karakter utamanya. Dan gue nggak tau apa yang terjadi. Apa ini? Jadi menurut gue ini luar biasa banget. Kenapa sih gue suka anime-anime kayak gini? Karena Nichijo. Gue suka banget nonton Nichijo. Gue suka beberapa episode Gintama. Beberapa episode Gintama itu gue nggak bisa tonton. Karena banyak banget referensinya. Dan gue nggak nonton semua anime. Gue nggak nonton banyak anime. Jadi gue cuma tau beberapa. Gue juga baca komik bobo-bobo-bobo-bobo-bobo-bobo-bobo-bobo-bobo-bobo-bobo-bobo. Dan tentu saja The Legend Kung Fu Komang Wah itu Kung Fu Komang apa kabar ya Gue pengen beli komiknya lagi Itu komik tuh sampe disita di sekolahan gue Karena itu komik gak baik Kalo lu cuman baca Shinchan Itu gak ada apa-apanya men Dibanding Kung Fu Komang Oke di episode pertama Buat gue What the f*** Sumpah ini episode pertama Gue gak tau What is this Gue langsung kayak Gak bisa ngerti Gak bisa terima Ada rusa dimana-mana Gue gak ngerti What is this What's going on Apa yang terjadi Tapi gue udah gak peduli Karena inilah anime-anime brand Yang bakal gue tungguin Yang bakal gue tontonin Gak peduli apapun yang terjadi Terus tiba-tiba kita langsung Dapet referensi Tokyo Revenger Itu referensinya Bukan referensi lagi itu udah Bukan easter egg lagi Terang-terangan ya Gue gak tau lah Itu kerjasama Temen-temen apa gimana gitu Urusan IP-nya Gue bener-bener gak paham lah Urusan IP-IP yang di Jepang Tapi itu kocak banget Akhirnya peran korban kita Gue biasa sebut peran korban Yaitu korban dari Apa ya Kemalangan ini ya Karakter utama kita Yang sangat-sangat magical Lalu akhirnya ketemulah Si korban sama karakter utama kita ya Rusa ini ya Yang I don't know man Is this Persona reference Yang dia gelantungan di atas Tiang listrik Gila dari situ gue udah Dapat banget sih lucu Dari situ gue udah siap Gue dari situ udah kayak Oke oke Ini dia nih Ini dia nih Asik nih Timingnya Passingnya Semua komedinya Fresh banget Gue nontoninnya Enak banget Gak ada tuh namanya Gagal ngelucu Gue selalu kayak What? Woy? Hey! Ini yang menurut gue Jadi yang gue suka ya Dari anime-anime Yang berenot itu adalah Lebih ke Mengadegankan Adegan lucunya gitu Daripada melesetin kata-kata Banyak anime-anime lucu Yang karena kita gak terbiasa juga Karena bukan bahasa kita gitu Kalau udah meleset-melesetin kata gitu Main-main kanjian gitu Udah Udah abis lah ya Kita bakal ha-moment banget Ya walaupun di Shika Noko-Noko ini Banyak banget juga Mainan becandaan Tapi Becandaannya juga berasa Ketika ditransetin Kayak Ya my dear friend gitu Yang bukan der Tapi der gitu Rusa Openingnya juga ada referensi Dari Souls Game You dear itu Sumpah-sumpah nyebelin banget Itu nyebelin banget sih Asli-asli Kocak dan nyebelin banget Tiba-tiba ada you dear ini Ini script writer-nya Orang-orang Di studio animatornya Ini pasti ngerjainnya Sambil ketawa-tawa stres gitu Lagi main apa lu Elden Ring gitu Tulisannya apa itu You dead You dear ya You dear Ah ya you dear nih Oke kita masukin nih You dear yuk Ah you dear Goblok Kebayang banget sih Keseruan mereka Untuk ngedesain satu episode ini Gimana episode berikutnya Gimana ngomong apa Karakternya ngapain Adegannya apa Lagi-lagi Gue suka slapsticknya kan Yang pada saat dia masuk Tapi tanduknya gak bisa masuk Teg Mundur Itu di animasi ini tuh Bukannya kayak Teg doang gitu Tapi kayak Teg Mundur Teg Murnya tuh udah diem gitu Gak ada suara Terus tiba-tiba Tuar Itu tembuk semuanya Diancurin pintunya Buuu Slow motion itu Ajir ween Gak penting banget Terus orang-orang Kena tabok Kena serpihannya Dan lain-lain Gue kayak Di apaan Ajir Sumpah di apaan Terlalu banyak Tapi tidak berlebihan Beneran Ini perlu lebih dibanyakin lagi nih Adegan-adegan lebainya Pengameraan-pengameraan lebainya Bagaimana mereka bertutur kata Bagaimana plot mereka makin gak jelas Tiba-tiba endingnya bikin Club rusak Terus bilang lu jadi ketuanya Karena gue rusaknya Terus lu mesti nyisirin gue Itu kayak Ini mau kemana Ini mau apa sih Ajir Ini udah enak banget sih Pokoknya semakin gue bertanya Semakin gue kayak Kenapa lu Kenapa lu Itu malah semakin bagus Bukan kayak Wah plotnya jelas nih Ya berarti gagal lu Jadi anime brain rot Anime brain rot Kalo plotnya jelas Gak brain rot Ya anime biasa Terus kalo adegan-adegan kaget gitu Tiba-tiba ada rusaknya juga Yang kaget itu gue kayak Ini rusak green screen Dapetnya dimana sih Banyak banget Anjir kayak Kayak pada ngumpul Beda-beda ini Kayaknya beneran deh Gue gak tau ini Gue belum ngecek Gue belum research Gue belum cari tau Dan gue malas cari tau Ini Ini beneran Kayaknya perspektur Perfektur ya Perfektur kalo gak salah Di Nara ya Nara tuh kota apa Perfektur Bisa salah tuh gue Pokoknya provinsinya Sononia yang terkenal Akan rusaknya gitu ya Kayaknya emang yang ngedanain deh Atau emang diusahain Untuk mempromosikan Tempat pariwisata Ketemu rusak-rusak itu deh Yang kita bisa kasih makan Dan lain-lain deh Nara tuh kalo kalian belum tau tuh Pokoknya ya kayak Istana Bogor Banyak rusaknya kan Nah ini tapi rusaknya tuh Bisa kemana-mana gitu Kita yang masuk dan Rusaknya bisa keliatan gitu Di UI tuh dulu ada kandang rusak Sekarang masih ada gak ya Nah ya itu nih Jadi coba tolong Komen di bawah nih Apakah benar nih Shikanoko-noko-noko-noko ini Beneran anime propaganda Marketing pariwisata Buat Nara Karena kalo iya Menurut gue berhasil Gue yakin banget Ini gue yakin banget Angka jumlah wisatawan lokal Dan internasional Yang ke Jepang Yang buat cuman ngasih makan Rusak Atau bahkan cuman buat bikin meme Shikanoko-noko-noko-koko Stantan itu pasti meningkat Itu cosplayer-cosplayer Anime entusias Wibu-wibu Itu pasti langsung Eh ke Jepang ya Kesitu yuk Biar kita bikin video Shikanoko-noko-noko Karena menurut gue Dia berhasil banget Meracuni kita Brand rotnya itu Bener-bener udah rot Di kepala kita Untuk membuat kita semua Bakal Pokoknya one day Mau joget Shikanoko-noko-noko Bahkan udah banyak yang bikin kan Walaupun belum bisa ketemu Rusak Udah bikin tuh Shikanoko-noko-noko-noko Kostantan Ini masih ada Rusak loh Di sekitaran kita loh ya Di Istana Bogor Di Kebun Raya Bogor Ada gak ya Rusak? Gak tau deh Ragunan Masih ada gak ya Rusak? Gue yakin pasti ada yang bikin nih Pasti makin banyak yang bikin nih Karena episode pertamanya Bener-bener Tidak mengecewakan Episode pertamanya Bener-bener bikin Nyangkut di kepala Episode pertamanya Bener-bener bikin kita Gak peduli Sama apa yang terjadi Dan yaudah Play aja Tonton aja Udah Gue I don't know what's going on Udah nikmatin aja Kayak waktu gue nonton Nichijo Gue menunggu banget Momen-momen epic Yang kayak Nichijo gitu Yang mengadegankan Sesuatu yang tidak penting Tapi dengan sangat-sangat niat Yaitu adegan Kegigit anjing Ito gak loh Pas kegigit anjing Tiba-tiba kameranya muter 360 Wah 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 itu Udah ada sih di episode 1 Yang nabrak tembok Gue tunggu lagi tuh Berbagai macam Adegan-adegan Tidak penting seperti itu Tapi dianimasikan Dengan sungguh Sangat luar biasa Mungkin itu lah Kenapa gue lebih attach Sama anime kayak gini Daripada sama Bochidrok Bukan gue gak suka sama Bochidrok Cuman Bochidrok itu memang Banyak penganimasian yang luar biasa Banyak yang Apa ya Hal-hal yang unik Yang sederhana Tapi dianimasikan Tapi plotnya masih jelas gitu Perjuangan Bochidroknya masih kerasa Tapi my dear friend Nokotan Apa plotnya? What's the premise? Premisnya adalah Propaganda, Marketing, Pariwisata Nara Tapi kalau menurut kalian Gimana yang udah nontonin? Apakah kalian se-happy gue? Se-brain rot gue? Dan se-apa ya? Sebahagia Kayak hajir-hahir ada anime kayak gini lagi? Atau kayak Apa sih nok biasa aja? Apa sih nok gak lucu? Apa sih? B aja coba Kalian tulis semuanya di Kolom komentar di bawah ya Kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini Kalian suka pembahasan anime brain rot Dan kalian mau support gue Silahkan kalian klik tombol subscribe di bawah Dan itulah Radio Singam untuk episode kali ini Gue Nobening pamit undur diri Dan untuk kita semua Sika noko 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 kostantan Sika noko 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 kostantan Sik Aduh dah sakit kebuk-kebuk ke dada Stay clean and sound